Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Rik Riyandi, salam semangat. Nah, di video ini saya mau jelasin tipe soal, calon soal pengganti asesmen kompetensi minimum ya. Kalian harus analisa, kalian harus baca soalnya baik-baik dan menggunakan segala apa yang kalian punya untuk kalian bisa men-solve problemnya atau masalah yang diberikan. Nah, soalnya seperti ini ya, tentang rak buku. Ya, ada rak buku, kalian diminta buat rak buku nih. Ini, kalau tersedia bahan. Nah, untuk membuat satu rak buku, seseorang pengrajin memerlukan bahan sebagai berikut ya. 4 buah papan kayu panjang, 6 yang pendek, 12 penjepit kecil, 2 penjepit besar, dan 14 buah skrup. Ini nggak bisa ditawar, ini harus ada. Nah, pengrajin tersebut menyimpan stok ada 26 yang panjang, 33 pendek, 200 yang kecil, 200 yang besar, penjepitnya 510 skrup. Coba pikirkan berapa banyak rak buku yang mungkin dapat dibuat oleh pengrajin tersebut. Kira-kira gimana? Jadi, total barang yang dibutuhkan ini nggak bisa ditawar untuk satu rak buku gitu kan. Ada 5 item yang harus kita cek ya. Cara ngeceknya gampang ya. Kira-kira diapain? 26 papan kayu dibutuhkan 4. Berarti cara ngeceknya adalah si papan kayu panjang, kita bagi aja kan. Satu remari butuh 4. Punya 26. Dibagi aja, 26 dibagi 4. Kelipatan bulat, bilangan bulat yang terdekat yaitu 6. Sisanya 2 kan ya. Sisanya 2. Jadi, kelipatannya 6. Nah, ini bisa bikin 6 nih. 6 lemari. Ya, atau 6 rak gitu ya. Lalu, papan kayu yang pendek. Yang pendek ada berapa tadi? Yang pendeknya ada 3-3, dibutuhkan 6. Oke. 3-3 dibutuhkan 6. Hasilnya 5 kan ya? 3 per 6. Jadi, cuma bisa bikin 5 rak. Nah, udah dibatasi oleh si papan yang pendek. Lalu, ada penjepit kecil. Oke. Penjepit yang kecil. Dia punya banyak ya. Penjepit kecilnya 200, tapi dibutuhkan 12. Oke. Tinggal kita bagi aja 200 dibagi 12. Berapa ini? 200 dibagi 12, 16 ya. Paling dekat ya. 200 dibagi 12, 16. Ya, betul. 16. Sisanya 8 per 12. Berarti ini bisa bikin 16 rak. Dari penjepit kecilnya. Penjepit besar 2, dibutuhkan dia punya 20 ya kan. Kalau penjepit besar punya 20, dibutuhkan 2. Ya, berarti dia bisa bikin 10 rak gitu kan. Yang terakhir adalah apa? Skrup ya. Punya 510, dibutuhkan 14 ya. Skrup berarti 510 tinggal dibagi 14. Nah, sebenarnya 510 bagi 14 ini lebih dari 30 ya. Hampir 40 lah. Ini lebih dari 30. Nggak usah kita pusingin. Kenapa? Karena yang membatas itu adalah yang jumlahnya paling sedikit. Pastikan. Ini udah gede banget. Ya, dia pasti nggak akan bisa dibikin. Kalau yang lainnya nggak bisa bikin 30 juga gitu loh. Jadi, ini pasti nggak usah dilihat nih. Antara 6 sama 5 ya. Yang paling bener ya, yang paling kecil nih. Jadi, paling banyak dia cuma bisa bikin 5 rak. Kenapa? Karena dibatasi oleh jumlah si papan kayu yang pendek ya. Cuma punya 33. Sekali bikin, butuh 6. Ya, jadi dia cuma bisa bikin 5 rak. Nah, kalau yang kayak begini, kalian harus analisa ya. Harus logika. Bisa nggak koma bikin rak? Nggak mungkin. Pasti dibuletinnya ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Nggak mungkin dibuletin ke atas ya. Jadi, hati-hati. Nggak semua pembulatan itu ke atas ya. Kalau misalnya kondisinya kayak bikin rak begini kan nggak mungkin dibuletin ke atas kan. Jadi, masalah pembulatan juga kalian harus ngerti ya. Nggak semua bisa dibuletin ke atas. Ini kan soalnya 5,5 nih ya. 5,5 kan biasanya kalau secara hasil perhitungan kadang dibuletin ke atas. Di sini nggak bisa karena nggak ada barangnya yang nggak bisa bikin jadi 6 rak. Oke, sampai sini semoga jelas ya. Bantu share ke teman-teman kalian semua. Jangan lupa subscribe. Thank you semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bimba Smart Your Smart Solutions. Sampai ketemu di video berikutnya.